kalau manusia itu mulia mengapa manusia itu ada yang jahat yang milih jahat manusianya jadi manusia itu sudah dimuliakan seperti itu oleh Allah masih ada yang milih jalan asfala safilin karena di antara pemuliaan Allah pada manusia itu Allah memberi kebebasan manusia untuk milih dan ada yang salah milih nah itu ringkasnya yang pertama itu nah terus kalau orang melakukan kejahatan itu apakah itu wadahnya saja atau dua-duanya nah ini kasusnya macam-macam ada orang itu yang memang wadah dan isinya jahat hatinya ya penuh dengki mulutnya ya isinya maki-maki ini kan podo lambene karawati ini podo ada juga yang hatinya saja memanggil sebenarnya duwengkinya luar biasa sombongnya luar biasa tapi ya tidak berani ngomong tidak kelihatan misalnya kayak gini tadi nonton saya ah matahari koyong uno wai tapi kan tidak ketok casingnya itu ketok manduk-manduk tapi ya sisuk rasa tekon apa karena nonton jadi isinya itu tidak puas luar biasa meskipun casingnya manduk-manduk itu kasus juga ada juga yang casingnya saja dalamnya sebenarnya tidak misalnya ada guru ngewer muridnya itu kan casingnya saja maksudnya karena guru ini bobonci mesti ingin mukuli muridnya mesti ingin tidak gitu jadi ingin didik terus dijewer muridnya sidik meskipun kalau hari ini kan murid-murid itu manja dijewer guru ini lapor polisi sekarang zaman saya dulu penggaris itu segini-segini bisa sampai patah penggarisnya dan itu kalau pulang berani lapor bapak ketambahan hukumannya mesti bapak nganggep mesti kamu nakal sampai guru menghukum itu dulu kalau sekarang kan enggak sekarang murid itu dijewer lapor polisi beneran dia ngerti hakku dan lain sebagainya nah ada kan casingnya kelihatannya jahat tapi sebenarnya hatinya baik jadi niatnya baik sih cuma mungkin pakai strategi berbeda atau terpaksa melakukan hal yang jahat kayak Gus Ipung tadi nyindir-nyindir yang jomblo misalnya sebenarnya hatinya baik cuma iya sebenarnya enggak niat nyindir cuma curhat sedikit jadi kasuistik jadi berarti kalau saya bilang kasuistik berarti ya kita harus bijaksana melihatnya harus pintar-pintar makanya jangan kesusun judge orang nilai orang wah orang ini mulutnya jelek berarti hatinya juga jelek ya enggak juga sopong ngerti itu cuma acting sopong ngerti itu terpaksa oleh keadaan sopong ngerti dia sebenarnya cari perhatian saja kalau sudah diperhatikan nanti gayanya beda itu yang ketawa mesti pengalaman jadi itu pintar-pintar kita membaca situasi yang penting kita ngerti bedanya antara casing dengan isi antara bungkus dengan isi antara wadah dengan isi itu kadang-kadang wadah dan isi itu enggak sama kalau di ilmu itu ada ilmu antropologi yang melihat bahwa oh masyarakat itu selalu main simbol sama-sama ngadu ayam misalnya ngadu ayam di daerah sana itu cuma judi tapi adu ayam di sini ini bukan judi tapi ritual tapi ini satu hubungannya dengan status sosial dan lain sebagainya itu kan kelihatannya sama-sama adu ayam ternyata beda nah ini pentingnya sama-sama buang tumpeng misalnya loh ada yang memaknai secara mistik ada yang memaknai secara teologis terus halal haram ada yang memaknai secara pariwisata pak ini samian buang tumpeng di sini itu apa percaya di sini ada hantunya udah ada saya cuma biar turisnya banyak yang datang ke sini lihat orang sedang upacara itu kan pedagang-pedagang banyak yang begitu pertimbangannya pariwisata jadi yuk jangan kesusu dinilai deh ngapa-ngapa itu ada makna dalamnya jangan cuma dilihat luarnya ini pentingnya kita ngerti kalau ada misalnya mahasiswi atau teman cewek yang senyum-senyum ke kamu jangan keburu GR ya jadi itu enggak mesti seneng siapa tahu bahasa-bahasi siapa tahu itu sebenarnya senyumnya maknanya senyum sinis siapa tahu itu macam-macam maknanya jangan kesusu dinilai jangan kesusu di judge nah ini pentingnya jadi formulanya bisa banyak enggak bisa kita tiba-tiba ah itu pasti hatinya jelek atau enggak enggak gitu jadi itu hubungannya dengan orang jahat oke yang nanti nonton film joker itu lho orang jahat adalah rumus no dewe jadi oke lanjut yang kedua tadi mas Hinton tadi mas Ferry yang tanya tentang Jawa kok yuk para filosof Indonesia Nusantara ilmuwan dan macam-macam sulit ya menggarap wilayah-wilayah kearifan lokal ini dengan intensif saya enggak tahu tapi sementara saya punya tesis begini sistem pendidikan kita selama ini sebagian besar itu coraknya masih positifistik positifistik itu yang dipercaya hanya yang kelihatan faktanya dan yang masuk akal yang tidak masuk akal dan enggak jelas faktanya tidak dipercaya ini pendidikan kita sejak SD mungkin sampai kuliah selalu diajarkan ini apa-apa mana buktinya mana faktanya mana jadi kalau ada orang bilang eh di kuburan sana banyak hantunya loh akhirnya terus kita bawa kamera ke kuburan kenapa mencari fakta nah ya orang hantu dan kawan-kawan itu kan barang gaib nah kalau kelihatan di kamera ya namanya bukan gaib lagi itu kan malah kontradiksi wah saya bisa melihat barang gaib loh barang gaib kok bisa dilihat barang gaib itu ya enggak bisa dilihat harusnya kalau bisa dilihat namanya bukan gaib nah sistem pendidikan kita gaya ini gaya positifistik ini sehingga kearifan-kearifan lokal yang luar biasa itu enggak tergarap saya sering bilang manusia itu alatnya banyak kita itu punya akal panca indera naluri nurani intuisi imajinasi banyak tapi pendidikan kita yang positifistik itu hanya percaya pada akal dan panca indera enggak ada latihan mempertajam intuisi membuat peka nurani mengembangkan imajinasi enggak yang ada pola-pola metode ilmiah hipotesis mana fakta yang benar yang empiris dan lain sebagainya ini yang membuat sulit untuk masuk lebih dalam ke khazanah-khazanah warisan nenek moyang jangan lupa kita ini orang timur cara berpikirnya lebih banyak intuitif bahkan di banyak aspek kelihatan seolah-olah enggak masuk akal seolah-olah karena kalau dianalisis mendalam itu sebenarnya nanti relasinya luas nah ini yang menurut saya masih PR besar untuk kita bukan berarti positifisme tadi salah cuma kurang lengkap kalau hanya dua itu nanti banyak dimensi yang hilang untuk kehidupan kita itu untuk dunia kita saja loh karena sekarang sudah mulai dunia itu banyak multiverse kayak dokter stranger itu sekarang sudah mulai ada dunia macam-macam bayangkan dunia kita sendiri saja belum bergarap serius sekarang oleh Hollywood dibikinkan banyak dunia yang lain kita itu kan agak paradok ya kalau diomongi yang gaib yang klenik-klenik yang enggak masuk akal kita sinis tapi nonton film superhero nonton bulek nonton itu kok kita mau saja itu kan lah ya podo gak mal buah kali podo-podo gak rasional kita itu mentang-mentang digarap dengan CGI yang canggih terus kita seolah-olah percaya terus kita yakin dan kita terpengaruh dengan itu kamu bikin film yang CGI-nya canggih nanti isinya ya bongsoni pocong putih lanak seperti itu siapa ngerti kalau ada ini terus percaya jadi sekarang kan kayak tor tor itu kan ya kepercayaan dewa-dewo yang menurut kita enggak masuk akal itu kan tapi karena divisualkan itu rasanya kok itu mungkin PR untuk peradaban timur ya kita memang kekurangan alat atau tidak mau masuk ke sana apalagi orang Jawa orang Jawa itu punya prinsip ilmu ikui kelakone kantilaku gak bisa kita hanya baca buku gak bisa hanya mendengarkan orang ngomong terus kita tulis kita dengarkan kita paham kenapa harus ada laku karena hubungannya dengan penghayatan pengamalan isinya hubungannya dengan itu ya contoh paling mudah cinta cinta itu apa iso hanya diteorikan seperti buku-buku pelajaran di sekolah ya kalian bisa baca buku menghafalkan definisi cinta sampai setengah buku apel tapi kalau tidak dua pacar tidak tidak pernah jatuh cinta tidak apa nasihat temannya tinggi-tinggi jangan jatuh cinta merusak pikiran dan macam-macam kamu apa yang mengerti tidak tahu tidak pernah itu urusan rasa rasa itu kan lombok yang tidak pernah nyeplus sambal tidak pernah makan sambal nyeplus lombok apa yang ngerti tentang pedas meskipun kamu baca buku tebel-tebel enciklopedi berjili-jili tentang pedas kalau kamu tidak pernah makan sambal tidak pernah nyeplus lombok caramu ngerti pedas ini yang disebut ilmu rosa oleh orang Jawa tidak mungkin kamu paham kalau tidak ngelakoni ini yang beda dengan sistem pendidikan kita sistem pendidikan kita masih keluar masih berjarak nah nanti kamu usul dengan Pak Menteri Pendidikan pendidikan itu sekarang lebih sempit lagi orientasinya untuk kerja tidak hanya rasional empiris tapi sekarang praktis pragmatis ngapain kuliah lama-lama kalau hasilnya nganggur kan gitu prinsip pendidikan sekarang memang harus begitu pendidikan kalau memang tujuannya kerja tidak usah kuliah tidak usah ada perguruan tinggi yang rumit bikin pelatihan kerja saja beres daripada kamu kuliah teknik mahal-mahal belajar rombengkir kan lebih praktis jadi ini yang PR kita jadi itu mungkin menurut saya salah satu alasan kenapa bidang ini tidak banyak digarap atau tidak tergarap serius seandainya ingin digarap serius kita kekurangan berdaya manusianya karena memang ranahnya ranah sulit keahliannya tidak seperti yang ada di google-google itu harus dirasakan sendiri kalau ilmu-ilmu biasa kamu bisa googling tapi tentang rasa tidak bisa kamu boleh tanya oke google gimana rasanya cinta mungkin dia bisa jawab tapi kan tidak ada gunanya kalau kamu sendiri tidak merasakan oke kamu tanya oke google jodohku siapa nanti jawabannya bawa kamu berkacang oke iya lanjut yang ketiga mas 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 fikri tentang imam abu hasan as'ari imam abu hanifa ramas ibn taimiyah jadi begini ilmu kalam itu kalau definisi ilmiah nya adalah faith seeking understanding keimanan yang ingin paham apa yang diimani itu itulah ilmu kalam jadi tidak berhenti dengan mengimani tapi juga memahami kenapa harus dipahami tentu saja percaya plus paham itu jauh lebih kuat daripada percaya tok kita percaya dan ngerti dasarnya itu kan paham itu kan jauh lebih kuat daripada percaya saja kamu percaya enggak pacarmu enggak selingkuh saya percaya kok pak buktinya apa saya enggak tahu tapi saya percaya enggak mungkin pacar saya mendua ini kan beda dengan paham kamu percaya enggak pacarmu enggak selingkuh saya percaya pacar saya enggak mungkin selingkuh lu dasarmu apa pacar saya jolek pak ini cuma contoh kalau ada dasarnya akan mantep kalau pak enggak khawatir dimana mana jadi contoh ini itu iman yang punya dasar jadi kepercayaan yang ada dasarnya nah mengejar pemahaman ini loh yang dilakukan oleh para mutakalim termasuk Ibnu Taimiyah termasuk Imam Abu Hasan al-Ash'ari perhatikan kata-kata memahami jadi Imam Ibnu Taimiyah pun juga memahami kalau itu memahami berarti pakai akal jadi menggunakan akal akal budinya lupa tapi kan kalau beliau itu langsung kembali pada Quran dan khatis meskipun membaca Quran baca khatis akalnya tidak jalan apa bisa paham bedanya cara menggunakan akalnya yang satu memahaminya sudah lah saya pahami sesuai bunyinya saja yang satu memahaminya saya pahami menyesuaikan dengan rasionalitasnya kalau ada yang tidak rasional ya saya rasionalkan bedanya cuma di situ jadi jangan dikira Ibnu Taimiyah tidak pakai akal kalau tidak pakai akal tidak akan bisa paham jadi dua-duanya pakai akal jadi maka menurut saya tidak penting dibenturkan atau siapa yang lebih unggul dua-duanya apa beristihad dua-duanya mendaya gunakan akal budinya untuk memahami agama semampu mereka tentu saja bagi Ibnu Taimiyah yang pas versinya sehingga gayanya Imam Mabuazan Al-As'ari dia kritik termasuk kok ada filsafat-filsafatnya sih bagi Imam Mabuazan Al-As'ari juga begitu mungkin Imam Ibnu Taimiyah ini kurang pas kalau gaya orang letterlek yang sering disebut gaya salafi kalau ada yang tidak dipahami dari Al-Quran dikembalikan lagi pada Allah itu kalau versinya saya Abu As'ari luwong Al-Quran itu petunjuk untuk kita kok kita diberi petunjuk dibalik gimana lah terus gunanya apa Al-Quran itu kan begitu jadi itu beda cara memahaminya dua-duanya cara memahami yang menurut saya meleset ya ketika kita bentur-benturkan apalagi terus menganggap salah siji kafir yang satu pasti masuk surga dan yang masuk surga itu mesti yang kelompokku yang sana mesti melbenerokok nah itu yang menurut saya sering jadi masalah dan jangan khawatir yang diperdebatkan itu pasti hal-hal yang sifatnya furu'iyah tidak pokok tidak ada yang memperdebatkan enaknya Tuhan itu Allah apa yang lain saja sih tidak ada jadi yang pokok pasti kita ini tetap Quran atau gantilah yang tidak ada yang begitu yang pokok-pokok tetap sepakat kecuali hal detail yang disebut furu'iyah tadi Allah punya sifat-sifat iya terus sifatnya Allah itu dengan zatnya sama enak ya atau beda itu furu'iyah semua ulama yakin bahwa semua manusia mati dan nanti setelah mati dibangkitkan lagi ini semua yakin percaya hari kebangkitan tapi cara kebangkitannya ini furu'iyah ada perdebatan macam-macam ada yang bilang lo nanti kita bangkit ya jasad ya ruhnya ada yang bilang ruhnya saja ini perdebatan furu'iyah kita ngambil salah satu boleh enggak percaya dua-duanya boleh orang itu furu'iyah kita punya pendapat sendiri boleh karena ada itu perdebatan Imam Huzali dengan Ibn Rus kata Imam Huzali ya nanti manusia itu dibangkitkan jasad dan ruhnya kata Ibn Rus ruhnya saja kok lah kata Imam Huzali enggak sekalian jasadnya kata Ibn Rus loh jasadnya kan sudah jelas hancur dimakan tanah jawabannya Imam Huzali ya enggak nanti oleh Allah diberi jasad yang baru katanya Ibn Rus apa ya adil yang banyak dosanya tubuh yang lama nanti yang disiksa tubuh yang baru kata Imam Huzali ini sebenarnya bukan tubuh yang sebenarnya baru ini ya tubuh yang lama dibangkitkan lagi ini kan perdebatannya ulama sampai mengikuti yang ngeluh pecah enggak sih enggak ikut enggak percaya salah satu atau percaya salah satu atau meninggalkan dua-duanya enggak masalah orang itu furuh iya sampai boleh kok ala pak aku enggak mikir ngunu sementing sembahyang yang bener itu juga enggak masalah saya percaya saja kok pak level belief tadi lho faith tadi lho percaya itu sudah cukup nah nanti yang seeking understanding yang mencari ilmunya wawasan pemahamannya biar ahlinya saja orang-orang pinter makanya ada ulama tertentu karena sayang dengan umatnya jangan sampai bahas yang tidak penting yang sia-sia tidak produktif padahal bukan ahlinya akhirnya dipagri dengan fatwa ojo belajar filsafat wis jangan belajar ilmu kalah wis itu maunya itu ben sampean yang tidak ahlinya enggak sibuk dengan itu nanti malah enggak karu-karuan tapi yang ahlinya jangan lepas tangan yang memang ulama jadi rujukannya umat yang memang mahasiswa filsafat atau mahasiswa kalam teologi akidah kalian tanggung jawab untuk menjelaskan ini atau menguasai ini jadi itu sebenarnya maunya ulama itu loh kalau filsafat itu haram sama sekali masuk neraka para filosof para ulama itu banyak imam safi'i masuk neraka beliau nulis usul fik usul fik dasarnya mantek kalam yang punya filsafat pasti tidak begitu yang dimaksud dari fatwa jangan dekat-dekat dengan filsafat kalau mau serius belajar ayo tapi kalau setengah-setengah yuk ngapain menghabiskan waktu saja sebenarnya ini berlaku enggak hanya untuk filsafat untuk semua ilmu juga begitu kalian jangan setengah-setengah kalau memang bidangmu keahlian jangan sampai nanti ditanya orang ya saya sebenarnya mahasiswa teknik sih pak tapi saya enggak ngerti teknik saya ngertinya Quran ya pak itu enggak nyambung namanya ya kamu harus profesional sesuai bidangmu keahlian jadi itu kalau ingin positioning perdebatan para ulama ya detail argumennya banyak tapi minimal kita tahu posisi oh ini furu iya oh ini boleh iya boleh tidak enggak masalah yang penting usuliahnya yang pokok-pokok sudah disepakati diantara sulitnya orang merumuskan kebahagiaan itu ada istilah set point dan habituation set point itu berhubungan dengan titik bahagia yang ada di bayangan kita yang kadang-kadang dengan kenyataannya berbeda saya saya membayangkan kalau punya mobil pasti bahagia saya membayangkan kalau punya uang triliunan pasti bahagia itu titik-titik set point yang kata di filsafat itu kadang dianggap itu warisan genetik ada bayangan-bayangan bahwa bahagia itu begini dan begitu tapi dalam faktanya juga berbeda yang kedua ada habituation habituation itu kemampuan beradaptasi manusia jadi kita menganggap wah berat ini saya tidak mampu susah itu nanti tapi dijalani bisa saja ternyata mampu saja akhirnya juga nyaman-nyaman saja jadi ternyata tidak mudah untuk merumuskan titik dimana saya pasti bahagia kita anggap tidak ternyata iya kita anggap iya ternyata tidak itu gampang-gampang susahnya kebahagiaan nah kalau di buku itu itu filosof-filosof besar semua saya cuma mendelivery saja menyampaikan gagasan-gagasan mereka saya tidak tahu apa cocok apa tidak untuk teman-teman semua sesuai apa tidak tapi ini kalau di filsafat ini konsep-konsep kuliat konsep-konsep umum sebenarnya justiatnya hidup teman-teman masing-masing yang mungkin cocok 50% mungkin ada yang cocok 25% dan lain sebagainya mereka empat-empatnya memang pengembara mencari sehingga menemukan antara lain yang ditulis di buku itu yang tentang kebahagiaan meskipun masing-masing punya banyak konsep yang lain tentang kebahagiaan jadi baik Plato meskipun sebenarnya kalau di aslinya namanya sebenarnya Platon bahasa harapnya Aflatun lidah yang mengucapkan Plato itu dua yaitu Inggris dan Belanda mungkin karena kita lama di jajah Belanda lebih suka menyebutnya Plato sebenarnya lebih pasnya itu Platon Aflatun itu pun bukan nama aslinya karena Platon itu juluan dari gurunya harusnya karena dadanya bidang terus dibanggil Platon kembalikan dari Socrates kalau Platon ini ganteng kakak mirip masa Brahman ada pasinya dikit ya gak apa-apa ya jadi dia juga pengembara kabarnya setelah gurunya dieksekusi Socrates itu beliau mengembara sebagian besar ke timur ada cerita sampai ke Mesir makanya gagasan-gagasan beliau agak cenderung idealis bahkan agak mistik nanti dilanjutkan oleh Platinus di Neoplatonismenya ini khasnya Plato dan konsep-konsepnya sebenarnya konsep kebahagiaan tiga orang guru murid ini Socrates Plato Aristoteles itu sebenarnya satu aliran saja namanya Yeudamonisme nanti ya dilanjutkan oleh Al-Farobi dan Al-Huzali sebenarnya satu tipe juga karena Al-Farobi guru kedua melanjutkan Aristoteles Imam-Huzali juga banyak melanjutkan gagasan-gagasan khas peripatetik meskipun ditambahi Sufisme dan yang terakhir yang terakhir saya angkat karena menarik karena orang Jawa itu biasanya gagasan-gagasannya cenderung mistik tapi kalau beliau ini agak rasional agak realistik agak berbeda dengan gagasan-gagasannya orang dan lain sebagainya kalau dibaca sangat filosofis ada beberapa penelitian di jurnal itu yang luar jadi para penelitian menyebut beliau ini salah satu filosof sejati kalau dari Nusantara dengan definisi filosofat khas Yunani jadi itu istimewanya empat tokoh ini yang malam yang di buku itu kita bahas yang malam hari ini mungkin jadi overallan kita tentang apa dan bagaimana bahagia itu oke jadi itu pengantar saja ya nanti monggolah teman-teman menyampaikan kenikmatan itu jenis kebahagiaan mungkin sederhananya yang paling awal atau paling rendah kalau dalam bahasa Inggrisnya pleasure kalau di Plato itu mungkin bagian dari perut kebawah itu simbolnya dia namanya humos kalau tidak salah istilahnya ya jadi hidup itu ya harus nikmat tapi jangan berhenti di kenikmatan nikmat itu membahagiakan tapi kebahagiaan yang durasinya paling singkat ya nonton tiktok tadi kan nikmat seneng tapi kan senengnya sebentar beda dengan nikmatnya ilmu misalnya lebih panjang durasinya kita paham sesuatu ada momen aha momen eureka wah iya ya ngerti itu durasinya lebih panjang disini minum misalnya atau makan nyemil itu nikmat tapi setelah selesai makan nanti pulang lupa tapi disini paham sesuatu teman-teman dapat sesuatu dari masa abrang paham sesuatu itu kan dibawa sampai nanti pulang nikmatnya masih terasa jadi bahagia itu ada durasi yang lebih panjang dibandingkan sekedar kenikmatan tapi juga jangan nyari tidak nikmat tapi ngertilah batasnya sampai titik mana berhenti dalam kenikmatan terus kita naik level lebih tinggi makanya istilahnya disitu baik Al-Farabi maupun Plato maupun Imam Ghazali itu menyebutnya penuhi tapi sampai titik batas cukup saja jangan lebih jangan kurang kalau untuk kenikmatan kenikmatan apapun karena kalau lebih ya mutah jadi tidak enak seenak-enaknya makanan itu ya kalau terlalu banyak juga muntah atau kurang kalau kurang ya lapar semoga yang hadir malam ini sudah makan malam semua belum ya Alhamdulillah tidak apa di sekitar-sekitar depan itu banyak angkringan banyak warung monggo saja tapi nanti kalau makan jangan lebih pas saja itu lebih nikmat makanya karena ada hadis itu makanlah saat lapar berhenti sebelum kenyang ketika makan saat lapar berhenti sebelum kenyang disitu nikmatnya paling besar nah setelah itu berhenti kalau sudah terpenuhi kata Plato yang bawah perut itu boleh mulai mikir cita-cita boleh mulai bikin target ini target itu durasi bahagianya lebih panjang achievement itu jauh lebih panjang durasi kebahagiaannya jadi teman-teman misalnya sudah seneng terus wah sekarang saatnya bikin makalah saatnya nulis skripsi biar cepat lolos ini dalam rangka achievement untuk mencapai sesuatu kalau sudah tercapai bahagia jauh lebih panjang daripada kenikmatan tadi meskipun nanti ada yang lebih panjang lagi yaitu contribution contribution itu berbagi tidak sekedar saya yang berkualitas hebat mencapai sesuatu tapi saya juga berbagi kebahagiaan berbagi kesuksesan pada sesama ya nanti di teorinya Imam Ghazali kelihatannya ada lagi yang puncaknya lebih tinggi namanya ultimate good ultimate good kebahagiaan puncak mungkin mirip-mirip kalau dalam agama dengan istilah ikhlas ikhlas itu disebut membahagiakan dalam durasi yang long lasting paling panjang orang ikhlas itu tidak ada kecewanya kalau kita di contribution itu membahagiakan sangat panjang tapi ada titik akhirnya misalnya yang kita bantu kok malah begitu ya saya sudah bantu-bantu dia malah mengkhianati saya ngomong jelek tentang saya terus kita berhenti bahagia tapi kalau awalnya kita sudah ultimate sudah ikhlas ya meskipun yang saya bantu begitu ya monggo saja orang saya tidak pamreh untuk dibalas tidak pamreh untuk diberi kebaikan yang sama nah itu jauh lebih long lasting jadi itu mengilustrasikan bahwa di empat-empatnya bahagia itu ada hirarkinya jadi ada levelingnya ya lagi-lagi mungkin konteksnya teman-teman bisa beda tapi itulah yang disampaikan oleh empat tokoh ini ini kegelisahan mungkin banyak teman-teman muda ya gelisah karena ideal yang diinginkan tidak jalan dalam kenyataannya itu mungkin sebagian besar kita juga begitu ya inginnya seluar biasa teori-teori di buku tapi begitu turun dalam kenyataannya terus kok ya wabut ya tidak sesederhana ketika diceramahkan dan diteorikan ada beberapa mungkin banyak kalau di dalam buku ya dari semua tokoh-tokoh tadi makanya kenapa sih hampir semua baunya kok menyuruh kita misalnya tadi diawali dari pengetahuan dulu karena ya hampir semua itu mengidealkan bahagia itu nanti wujudnya adalah apa semacam optimalisasi daya jiwa kita dimana akal kita berperan optimal hati kita berperan optimal semuanya dalam the best versionnya fungsi yang ada dalam diri kita mungkin termasuk hormon-hormon dalam sebagainya cuma untuk bisa bisa ke sana tentu saja sangunya adalah pengetahuan ilmunya makanya benang merahnya sebenarnya disitu hubungannya kenapa hampir semua pengetahuan cuma memang dalam prakteknya kadang-kadang tidak sesederhana teorinya kita ingin A kenyataannya B maka misalnya disitu Gengsurya Mentaram punya konsep namanya meruhi gagasani Dewi meruhi gagasani Dewi itu kita tidak sekedar mencari teori keluar untuk menemukan kunci kebahagiaan kita atau menemukan solusi dari problem kita tapi ayo kita baca ke dalam pikiran kita misalnya mengajak pada A sementara hati kita mengajak pada B pikiran mengajak pada A itu mestinya ada alasannya ada dasarnya disitu pentingnya meruhi gagasani Dewi saya pinginnya sabar tapi tiap hari kok ngamuk terus saya itu akarnya apa ini namanya berhubungan dengan tadi meruhi gagasani Dewi mungkin situasikah mungkin memang pasangan saya ini memang gitu bikin tiap hari muangkel saja ketemu akar-akarnya kenapa saya itu pinginnya kayak tadi masa freedom bebas begitu hidup sehari-hari kok rasanya disuruh ini disuruh itu terus harus ini harus itu pingin bebas tapi takut itu mungkin ada akarnya mungkin di pendidikan mungkin di gaya hidup kita itu pentingnya kita tahu akarnya dulu kenapa bisa begitu kalau ketemu akarnya kan nanti bisa diatur ulang memang mungkin prosesnya tidak sesimpel apa kita berteori atau bikin revolusi segera tidak kambang tapi ya pelan-pelan kalau di psikologi ada istilah habituasi pelan-pelan kita cocokkan kita sesuaikan kan seperti tiba-tiba saya teringat khadis itu tidak apa-apa ya biar kayak pengajian beneran ada khadisi jadi ada seperti ada seorang sahabat itu yang gelisah dia ini setiap kali mendengarkan ceramahnya nabi itu semangatnya meluap-luap setelah ini saya mau jadi orang soleh setelah ini saya mau tobat terus tahajud sholat malam dan sebagainya begitu pulang ketemu anaknya ketemu istrinya kembali ke settingan awal balik lagi kayak biasanya kayak asalnya kayak kita kalau nonton ustad-ustad itu astaghfirullah saya tapi begitu ketemu koncon jaman sahabat ternyata ada yang begitu sampai sahabat ini merasa jangan-jangan saya munafek istilahkan populer orang menyebut kita munafek dia juga merasa jangan-jangan saya munafek dia sudah ingin jadi orang baik tapi tidak jalan tapi begitu ditanyakan pada rasulullah jawabannya apa kata rasulullah wahai sahabat kalau tidak salah namanya kandola kata rasulullah saatan 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 itu mungkin maknanya semuanya ada waktunya semuanya ada saatnya semuanya ada prosesnya jadi paling tidak kesadaran kita ada yang tidak sinkron itu bagi saya sudah luar biasa banyak teman-teman yang tidak mikir sampai ke situ pokoknya senang-senang saja jalan banyak yang begitu jadi Mbak Avita lumayan sudah menang satu level sadar wah ada yang tidak sinkron ini ada yang tidak beres ini bagi saya sudah lumayan karena penting memang bagi kita menyisihkan waktu sebentar menyadari proses-proses yang ada dalam diri kita jadi itu ya strateginya mari kita sadari dulu akarnya kenapa kok saya bisa beda prakteknya dengan ideal yang saya inginkan kalau sudah ketemu kalau memang ingin berubah perlu adjustment penyesuaian dan tidak usah khawatir manusia itu bukan makhluk yang harga mati jadi jangan putus asa tidak bisa mungkin dilahirkan cengengesan sampai besok mungkin cengengesan terus misalnya tidak bisa agak serius sedikit bisa ingin serius banget bisa mungkin perlu proses sebenarnya alternatifnya dua kalau di psikologi proses pelan-pelan berubah atau ada peristiwa dahsyat yang menyadarkan kita cuma cari yang enak saja kita latihan mengubah mindset kita pelan-pelan mungkin dengan bacaan mungkin dengan pergaulan mungkin dengan ikhtiar-ikhtiar tertentu jadi tidak masalah monggo saja baik itu untuk mas Afithah yang kedua ini mas Yahya sama-sama orang Jember mas Yahya ya jadi kalimat pertama itu dari filosofi sebenarnya namanya John Stuart Mill istilahnya paradok kebahagiaan jadi selama orang itu masih sibuk mencari kebahagiaan ya tentu saja dia belum bahagia masih nyari sederhananya kan begitu jadi selama kita masih mendiskusikan kebahagiaan kayak gini ini jadi ya kemungkinan kita belum bahagia kok dibahas terus berarti belum ketemu bahagia kebahagiaan kok diskusi 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 tentang apa kebahagiaan berarti belum bahagia masih bahas masih diskusi belum ketemu format pasnya kan berarti jadi kata Mill itu kalau orang kok sibuk mencari kebahagiaan ya kemungkinan dia belum bahagia nah itu konteks kalimat pertama kalau konteksnya kalimat kedua orang yang gak paham makna gak tahu tepatnya bahagia itu apa ya dia juga sulit orang gak tahu bahagia itu yang bagaimana ya dia sulit untuk memutuskan saya bahagia atau tidak itu sebenarnya maksudnya saya lupa sebenarnya filosofnya yang kalimat kedua ini jadi karena karena ada tiga sebenarnya orang menyebut kebahagiaan itu ada pleasure life ada good life ada meaningful life nah kalimat tadi itu dari tab kedua ini good life jadi pleasure life itu hidup senang jadi ada yang memaknai bahagia itu hidup senang ada yang memaknai bahagia itu good life hidup yang baik sesuai nilai-nilai sesuai norma-norma empat tokoh yang ada di buku ini sebenarnya alirannya good life jadi bahagia itu hidup yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai nah makanya di good life itu ya rumusnya tadi kalau kita tidak tahu tidak punya pengetahuan tentang keutamaan-keutamaan hidup ya kita tidak akan bahagia karena kita tidak bisa ada di level good life nah yang ketiga meaningful life kalau meaningful life itu kebermaknaan diri biasanya parameternya sejauh mana saya berguna tidak hanya untuk diriku tapi untuk sesama untuk sekeliling khairunnas anfa'uhum linnah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati